Selamat pagi, kami dari tim Fakulti Lafi Kuntasuku Universitas Luaranya. Sama lengkap saya, Pak Cisipu Sumari Malamatu, saya sebagai pembicaraan pertama. Nama saya Petrus Paulus Leo, dalam tim debat kami, saya sebagai pembicaraan keluar. Dan nama lengkap saya, Pak Polonius Kilihan Rebek, saya sebagai pembicaraan ketiga. Musi debat kami adalah keunangan kematalan perda. Pada dasarnya, tim kami sependapat bahwa pendagri berwenang dalam membatalkan perda. Karena secara struktural, lembaga eksekutif mempunyai jenjang sendiri dalam pengawasan sebuah peraturan yang merupakan produk hukum dari lembaga eksekutif yang berada di bawah pemerintah pusat. Yang mana, sebuah perda pengawasan yang dimulai dari tingkat terbawah, yang di tingkat provinsi sampai pada tingkat pusat. Dalam menentukan suatu perda, harus ada asistensi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dari gubernur sampai pada tingkat pusat. Bukan hanya pada tahap pemerintah, kabupaten, atau kota. Sehingga, semua produk hukum baru yang dilahirkan oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Pembatalan perda oleh mendagri di sini merupakan salah satu bentuk fungsi kontrol dan pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, yaitu pengawasan depresif dan pengawasan preventif. Pengawasan pihak eksekutif dalam hal ini kementerian dalam negeri terhadap sebuah perda adalah masuk dalam ranah eksekutif review. Di mana, kementerian dalam negeri dalam hal ini pihak eksekutif berbenang membatalkan sebuah perda yang masih dalam tahap pembahasan. Sehingga, di sini tidak ada dualisme antara eksekutif dan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mahkamah Agung tanpa sebuah perintah langsung dari sebuah undang-undang, Mahkamah Agung tetap berbenang membatalkan sebuah produk hukum yang telah ditetapkan sah dan berlaku. Sehingga, di sini sekali lagi tidak ada dualisme antara kemenangan membatalkan peraturan daerah dari kementerian dalam negeri dalam hal ini eksekutif dengan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Agung. Sehingga, tidak ada dualisme ini menyebabkan bahwa kementerian dalam negeri eksekutif berhak membatalkan sebuah peraturan daerah. Pada presidennya, kami sangat sepakat untuk tidak dimasukkannya pemenangan judicial review MA ke dalam undang-undang pemerintah daerah. Sebab, jika kembali kita simak, judicial review MA akan berlaku apabila produk perda itu sudah ditetapkan. Yang kedua, apabila perda itu sudah didaftarkan di dalam lembaran daerah. Dan yang ketiga, apabila ada dugakan dari masyarakat. Sedangkan, kewenangan kementerian untuk membatalkan perda itu hanya dalam tahap pengontrolan dan tahap pengawasan di dalam tubuh lembaran eksekutif sendiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.